Kementerian Sosial menyebut Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah keluarga tempriskin terbanyak di Indonesia. Provinsi Jawa Barat pun tercatat sebagai penerima program keluarga harapan atau PKH tertinggi yang mencapai 1,59 juta keluarga. Setiap harinya Sudrajat dan Hamdah harus memutar otak mencari biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sudrajat yang bekerja sebagai buru bangunan memiliki penghasilan yang tidak menentu. Pasangan suami istri yang tinggal di kawasan kampung Bongkor, Cilengkran, Kabupaten Bandung ini pun mengaku belum menerima bantuan dari pemerintah. Bukan ada susah lagi, emangnya susah gitu. Pendapatan nggak bisa dibukul rata-rata, kadang-kadang bangunan kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu. Kayaknya lagi banyak, paling banyak berapa? Ya di sejutaan, paling sejuta gitu. Kalau anak masih ada beberapa yang masih sekolah? Ada yang dua masih sekolah, satu di SMA, satu SMP gitu. Berbeda dengan Sudrajat dan Hamdah, Yanti dan Rina merupakan warga yang menerima bantuan dari pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Kedua ibu rumah tangga ini termasuk dalam keluarga penerima manfaat dari program Keluarga Harapan atau PKH. Tidak hanya dibantu dengan santunan setiap tiga bulan sekali, namun keduanya juga mendapatkan manfaat lain, seperti pelatihan wira usaha dan penyeluhan seputar kesehatan. Bantuannya itu beras sama uang. Uangnya gimana, jumlah anaknya? 700. Per tiga bulan? Iya. Terus yang ibu merasakan, selalu dapatkan apa sih? Alhamdulillah, kebantu. Itu sama aja? Dapat ilmu, ini bisa buat telur asir. Ya, buat beli alat-alat sekolah, kebutuhan anak, kan namanya punya balitama ya, buat keperluannya banyak gitu. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dodo Suhendar, tak menampik jika jumlah penduduk miskin di Jawa Barat adalah yang tertinggi di Indonesia. Hal ini dikarenakan Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan penduduk terpadat di Indonesia mencapai 49.316.712 jiwa, di mana 3.400.000 penduduknya masuk kategori miskin. Meski disebut tinggi, Dodo menyebut angka kemiskinan di Jawa Barat terus menurun dan masih di bawah garis kemiskinan nasional. Berdasarkan data BPS, dalam lima tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat telah berkurang sebanyak 863.000 jiwa, atau 2,36 persen, dari 9,18 persen menjadi 6,82 persen. Jadi jangan hanya melihat jumlah saja, ini yang harus saya luruskan gitu kan. Nah, justru kalau melihat angkanya, coba lihat hasilnya dari BPS. Dari BPS itu, angka kemiskinan itu di nasional itu masih di angka 9,2. Di Jawa Barat di bawah 7, 6,82. Nah, artinya apa? Jawa Barat itu justru lebih rendah. Kalau jumlahnya, iyalah, karena juga jumlahnya juga banyak. Jumlah penduduk Jawa Barat itu sama dengan jumlah penduduk Malaysia dengan Australia. Jadi kalau hanya melihat jumlah, itu kan tentu kita tidak fair. Artinya ini, apa namanya, jangan dikaitkan apakah kita berprestasi atau tidak penurunan kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan di Jawa Barat diklaim berhasil karena sejumlah program yang dilakukan oleh berbagai pihak, terutama program PKH dari Kementerian Sosial. Data dari Kementerian Sosial saat ini ada 1,59 juta keluarga penerima manfaat PKH di Jawa Barat. Dengan total bantuan lebih dari 1,1 triliun untuk penyaluran tahap 1 di tahun 2020. Ada juga program PKH, keluarga harapan, ini juga merupakan bantuan untuk bisa hidup layak. Nah, antaranya apa? Untuk ibu hamil, kemudian untuk bayi, ibu hamil itu sampai 2 juta. Kemudian balita tadi juga 1 juta setengah, anak SD 800, SMP 1 juta setengah, SMA 2 juta. Kemudian juga anak apa namanya, yang di keluarga yang ada di pabel, disabilitas yang berat, setelah juga ada lansia. Nah ini kebutuhannya itu dipenuhi dulu, dalam arti jangan sampai yang membantu mengurangi pengeluaran yang dasar. Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Pajajaran, Risna Resnawati menyebut, untuk mengentaskan kemiskinan dibutuhkan sinergitas dari berbagai pihak. Tak hanya Kementerian Sosial lewat PKH, namun juga Kementerian lain, harus saling membantu mengingat banyak faktor yang menjadi penyebab kemiskinan, seperti rendahnya pendidikan hingga kurangnya kesempatan kerja. Saya rasa yang terpenting adalah sekarang kolaborasi antara berbagai macam kementerian, berbagai macam program sudah dilakukan, meskipun saya juga tidak bisa mengatakan bahwa itu sudah efektif atau belum, akan tetapi yang harus dilakukan adalah by program, misalnya program apa namanya, di masa lalu ada PNPM, misalnya Kubekah, itu bisa dilakukan dan itu harus betul-betul dilakukan dengan baik, dari mulai perencanaan, siapa yang akan menerima manfaat, yang menjadi sasaran, sampai kepada nanti pelaksanaannya seperti apa di lapangan, sampai monitoring dan evaluasi dan lain sebagainya, itu harus dilakukan secara baik. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan pada 2024, akar kemiskinan di Jawa Barat bisa turun menjadi 4%. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.